P.J. Bupati Sumedang Selain pelantikan sekretaris daerah Kabupaten Sumedang Dan juga melantik para pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Sebanyak 7 orang Penjabat Bupati Sumedang Haji Yudi Ramli mengatakan Hari ini pihaknya telah melantik sekda Kabupaten Sumedang Serta melantik 7 orang pejabat fungsional Pelantikan ini adalah hal biasa dalam berorganisasi Untuk bergeseran rotasi, promosi, dan mutasi Dijelaskannya, sekda ini sebagai pejabat yang harus melakukan pembinaan terhadap ASN Yang ada di Kabupaten Sumedang Kemudian kepada 7 orang menempati jabatan fungsional Di harapan bisa melakukan tugas penuh semangat dan bertanggung jawab Bahwa jabatan fungsional itu jabatan yang memang diarahkan untuk profesional Supaya di dalam melaksanakan tugasnya bisa melayani masyarakat secara profesional Akuntabel dan bisa menjadi pendukung utama Di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di Dinas Kesehatan Dan diharapkan dengan dilantiknya Busekda ini Birokrasi di Kabupaten Sumedang Ini bisa semakin profesional Akuntabel bahkan diharapkan di Sumedang ini Organisasinya modern Karena telah menerapkan digital Busekda ini sebagai Sebagai pejabat yang harus melakukan pembinaan terhadap ASN yang ada di Kabupaten Sumedang Kemudian kepada yang 7 orang yang menempati jabatan fungsional Mudah-mudahan dilakukan dengan penuh semangat Berasa tanggung jawab bahwa jabatan fungsional itu jabatan yang memang diarahkan untuk lebih profesional Supaya di dalam melaksanakan tugasnya dan melayani masyarakat sekaligus Itu dilakukan secara profesional Akuntabel bahwa jika Dan bisa menjadi pendukung utama Di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di Dinas Kesehatan Dan saya berharap dan menyampaikan apresiasi yang selesai-besarnya Ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak Yang telah menegak turut Mendukung terhadap penyelenggaraan pola-pola karir Penyelenggaraan pola pemerintahan yang kolaboratif Tiga Kabupaten Sumedang Dan saya menginginkan bahwa dengan adanya Definitifnya ibu saya kuda ini Tiga Kabupaten Sumedang semakin mudah untuk mencapai Pencapaian kepada Sumedang sehatinya Dan nanti 20 tahun ke depan juga Apa namanya Sumedang menjadi Sumedang mandam Nah dengan dilantik yang tuti ruswati ini Semakin mudah pencapaian Sementara itu Sekda Sumedang hajah Tuti ruswati mengatakan Hari ini dirinya terharu karena dalam perjalanan panjangnya Pada akhirnya ia bisa juga dilantik Dan ini adalah amanah yang sangat berat Walaupun begitu Tuti berharap dirinya bisa membawa amanah ini dengan baik dan optimal Sehingga bisa membawa keberkahan selamanya Keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang Khususnya keberkahan bagi dirinya Hari ini Alhamdulillah Wasyukurillah Walahola Walakwatailabilah Jadi terharu nih Akhirnya Setelah perjalanan yang panjang Saya hari ini dilantik Dan mudah-mudahan Ini amanah yang sangat berat Ini yang lelahi wa inna ilahi roji'un Mudah-mudahan Saya bisa membawa amanah ini dengan baik Dengan optimal Sehingga bisa membawa keberkahan Pertamanya Keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang Keberkahan bagi saya Dan doa dan dukungannya Dari seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang Dari wujud media Dari seluruh stakeholders Para kepala SKPD Para camet Dan seluruh masyarakat Untuk mendukung saya dan mendoakan saya Karena yang paling terpenting adalah Keberkahan dunia akhirat Jadi saya niatkan Untuk menghibahkan diri Menjadi Pejabat yang mudah-mudahan Akan membawa keberkahan Dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang Terima kasih telah menonton!